Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Di dalam Masmur, kita memang selalu diajak untuk bersuka cita. Dan hari ini kita mau bersuka cita tentang iman. Apakah di dalam Masmur kita temukan pengakuan iman, keridu, tentu saja ada. Kita akan mendalami Masmur 16. Dan kita menemukan sebuah keridu pengakuan iman di dalam Masmur demikian. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, inilah keridu. Engkau lah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Ya Tuhan, engkau lah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Inilah pengakuan iman yang dimetraikan di dalam Masmur. Inilah iman yang ditulis di dalam Masmur. Dan memetraikan iman dalam sukacita juga dilakukan oleh Yosua. Dan itu kita temukan dalam kitab Yosua, bab 24, ayat 14 sampai dengan 29, di mana Yosua ketika memasuki umur yang tua dan ketika ia mau meninggal, ia memetraikan iman kepada Allah dalam sebuah perjanjian, dalam sebuah kitab. Dalam kitab itu, dari kitab Yosua, karena di dalam kitab ini juga diungkapkan Yosua menulis semua itu dalam kitab. Dan itu mungkin adalah kitabnya, maka kita bisa menemukan yang namanya kitab Yosua. Ia berkata demikian, Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah ulang Amori yang negerinya kamu diam ini? Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua memetraikan imannya di dalam keluarkannya. Maka ia memperluas memetraikan imannya itu bukan hanya pada keluarganya, tetapi ia ingin sebagai saksi dari Mesir sampai ke tanah terjanji pada bangsa ini. Maka kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa ini, yaitu Israel yang dikumpulkannya. Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi itu. Dan itulah yang mau diyakinkan oleh Yosua kepada orang Israel. Kemudian Yosua memetraikan janji setia itu. Maka pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan menirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Itulah yang mau dilakukan oleh Yosua, memetraikan iman alah bukan hanya pada keluarganya, tetapi kepada keluarga besar bangsa Israel. Demikian juga yang akan kita temukan di dalam Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai dengan 15. Di sana kita juga menemukan ungkapan kredo kerajaan Allah. Beriman seperti anak kecil dalam memasuki kerajaan Allah. Maka ketika Yosua memberkati anak-anak, ia berkata bahwa barang siapa berlaku seperti anak kecil ini, merekalah yang akan memiliki kerajaan Allah. Misteri kerajaan surga memang diberikan kepada mereka yang memeteraikan imannya. Seperti anak kecil diberi meterai dengan kasih ayah dan ibunya. Maka ketaatan anak kepada Bapak, karena kasih Bapak adalah gambaran pemeterayan kasih Allah di dalam Israel juga. Israel memang harus berlaku seperti anak kecil yang cinta kepada Allah Bapaknya. Kesetiaan untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah dengan kesetiaan pada anak kepada Bapaknya adalah kesetiaan yang penuh dengan sukacita. Janji setia kepada Tuhan memang harus dimeteraikan. Meterai kasih anak kepada Bapaknya. Itulah ciri khas kredo Israel. Itulah ciri khas pengakuan kita. Mari kita beriman seperti anak kecil dan bersyukacita karenanya. Amin.